bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu sehat ya meskipun kita belajar jaraknya jauh tapi insyaallah tidak mengurangi niat kalian semua untuk tolabul ilmiah menuntut ilmu baik pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana berkomunikasi dalam proses keperawatan karena anda adalah calon nurse maka kunci utamanya setelah kita belajar di beberapa pertemuan kemarin tentunya komunikasi itu menjadi senjata utama seorang perawat melakukan tindakan atau dalam hal ini adalah proses keperawatan kepada klien atau pasien dan keluarga selanjutnya proses keperawatan itu terdiri dari apa saja tentunya yang pertama diawali assessment atau melakukan pengkajian kita mengkaji keluhan-keluhan apa saja yang dialami oleh pasien kita kemudian setelah selesai mengkaji kita mendiagnosa atau menentukan masalah keperawatan yang dialami pasien kita selanjutnya selanjutnya setelah diketahui masalah perawatan apa yang muncul kita merencanakan tindakan apa ya yang tepat untuk pasien kita atau pasien keolaan berikutnya kita lakukan tindakan tadi rencana atau intervensi kemudian kita lakukan implementasi atau tindakan keperawatan dan untuk selanjutnya setelah kita melakukan tindakan beberapa hari nah maka kita evaluasi bagaimana perkembangan dari implementasi yang sudah kita lakukan kepada pasien nah ini urutan dari proses keperawatan nah berikutnya apakah itu pengkajian keperawatan nah tentunya ini menjadi dasar dari proses keperawatan kita mau menentukan masalah kemudian intervensi tindakan atau implementasi sampai mengkaji tentunya tidak mungkin kalau tidak dikaji dulu ya kita harus tahu masalah-masalah apa yang dialami nah kemudian kita mengumpulkan pengkajian itu juga diartikan mengumpulkan informasi atau data pasien atau data klien data apa data berupa objektif ataupun subjektif nah apa sih maksud dari objektif dan subjektif kalau data subjektif itu tentunya yang langsung disampaikan oleh klien atau keluarga sedangkan objektif itu hasil observasi yang kita lihat misalnya klien ada luka di area kaki misalnya atau dari hitungan nadi atau nafas ya berapa frekuensi pernafasan tekanan darah nah itu tentunya dari hasil kita ya dari pengukuran kita kalau subjektif itu langsung misalnya klien mengeluh sakit mengeluh nyeri mengeluh cemas mengeluh tidak tahu tentang penyakit yang dialami misalnya ya itu adalah data-data subjektif kemudian kita mengidentifikasi mengenali masalah ya di arti pengkajian ini kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien kita dari fisik mental sosial dan lingkungan nah makanya ini mencakup pengkajian biologi psikologi sosiologi spiritual dan kultural itu dikatakan komprehensif bio psiko sosio spiritual dan kultural jadi kita tidak hanya mengkaji masalah fisiknya saja oh dia ada sesak nafas oh dia ada pusing nah tetapi kita penting juga kita mengkaji masalah psikologisnya pasien apakah lain merasa cemas merasa minder merasa ada mas gangguan citra tubuh misalnya atau ada ketidakberdayaan dalam bersosialisasi juga apakah mengalami perubahan misalnya jadi malu tidak mau ketemu orang lagi setelah sakitnya atau ada masalah spiritual misalnya tidak bisa melakukan ibadah seperti sebelumnya spiritual ini luas tidak hanya melakukan ibadah saja tetapi bagaimana pandangan hidup dia setelah sakit kemudian apakah malah jadi tambah bersyukur atau jadi kufur kemudian kultural ini berhubungan dengan culture budaya jadi anda nanti akan mengenal ketika sudah langsung ketemu dengan pasien atau praktik di rumah sakit atau di komunitas bahwa culture ini sangat berpengaruh sekali misalnya dari pola makan saja yang harusnya misalnya habis melahirkan harus tinggi protein atau habis operasi harus makan konsumsi protein hewani dan abadi tapi pada kultur atau culture budaya tertentu itu harus nganyep tidak boleh makan yang amis-amis ini juga penting nanti anda untuk format pengkajian bisa menggunakan Virginia Gordon yang sudah dipelajari untuk teori perawatannya kemudian kita juga di pengkajian ini melakukan wawancara tadi untuk mendapatkan data apa data subjektif wawancara ini aloanamnesa autoanamnesa bisa kita lakukan kepada keluarga atau pasien itu sendiri auto berarti kepada pasien kalau aloanamnesa kita melakukan wawancara kepada keluarga untuk menguatkan data tentunya apalagi pada pasien bayi atau anak-anak pengumpulan riwayat kesehatan ini juga tujuannya pemeriksaan di si laboratorium dan diagnostik jadi ada dalam mengkaji itu tidak hanya di wawancara tapi juga ada data penunjang atau mungkin dari review catatan sebelumnya nah perhatian selama pengkajian ini tentunya kita harus memahami bagaimana situasi pasien kita informasinya juga harus lengkap nah keluhan utama riwayat penyakit masa lalu riwayat penyakit saat ini riwayat penyakit keluarga ya kenapa kita tanya riwayat penyakit keluarga karena jadi tahu ya apakah ada genetik atau keturunan atau tidak untuk penyakit si pasien ini kemudian potensi masalah kelayan yang mungkin saja bisa muncul misalnya ada resiko DM atau jantung kemungkinannya atau cancer kanker kemungkinan potensial masalah pada klien juga bisa atau alergi ya nah klien sebagai sumber informasi primer tentunya yang utama tapi kalau kliennya mengalami penurunan kesadaran kliennya masih bayi atau anak-anak tentu butuh ada sekunder ya dari keluarga pengkajian pengkajian yang sistematis itu seperti apa tentunya harus ada data tadi kembali lagi ya mengumpulan setelah kita kumpulkan data-data yang dikeluhkan oleh pasien kemudian kita analisis cara menganalisisnya bagaimana ya kita mengelompokkan ya misalnya untuk masalah keperawatan nyeri penentuan masalah di akhir itu penentuan masalahnya nyeri berarti data-data yang mendukung untuk menentukan masalah nyeri yang kedua pola nafas tidak efektif berarti kita mengumpulkan data yang kaitannya dengan ada gejala tanda dan gejala pola nafas kecemasan misalnya data subjektif atau objektif yang bisa kita tuliskan untuk mendukung masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan ansietas atau kecemasan dari mana kita tahu tentunya anda sudah belajar teori bisa lihat pada SDKI standar diagnosa keperawatan Indonesia atau menggunakan anda itu sudah ada semua teorinya saya harus diare diagnosa diare apa saja atau kekurangan volume cairan ini nanti nyambung dengan mata kuliah lain kalau kita fokusnya di komunikasi ini pentingnya di sini salah satunya berkaitan dengan tadi untuk diagnosa dokumentasi mata kuliah ada dokumentasi perawatan pengumpulan data pengumpulan data ini harus sistematis untuk menentukan masalah-masalah atau serta kebutuhan perawatan kemudian ini dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit disebut dengan initial assessment jadi sejak awal masuk ke IGD itu pasien tentunya kita cek di ini kan keluhan apa yang muncul nah begitu juga kita tidak hanya sudah lakukan di IGD kemudian kita evaluasi tidak ya lanjut selama klien dirawat secara terus-menerus ini ongoing assessment ketika masuk ke rumah sakit kemudian masuk ke rawat inap nah ini juga kita kaji lebih dalam kira-kira masalah apa dan kita perlu memberikan terapi apa tentunya nanti kolaborasi ya dengan tenaga kesehatan lain dokter aligisi dan lain-lain ya ini ongoing assessment namanya ya kemudian pengajian ulang nih apabila data yang kita dapatkan ternyata belum melengkapi untuk menegakkan diagnosa contoh kita mau menegakkan diagnosa pertukaran gas karena pasiennya sesuatu nafas misalnya terdengar ada cairan paru dari hasil auskultasi menggunakan stretoskop ada suara ronfi tapi kita juga harus memastikan dengan data-data yang oh ternyata ini butuh nih diambil rongsen atau diperiksa rongsen supaya tahu kondisi paru-parunya kemudian kita juga butuh nih apakah hasil analisa gas darahnya normal atau tidak jadi kita tahu bagaimana tekanan O2 tekanan CO2 di dalam darah itu ya kemudian bisa juga nanti misalnya ada pasien cancer kanker kan kita tidak bisa oke kayaknya kanker nih ada benjolan kan tidak tidak selalu jadi perlu pemeriksaan lanjutannya untuk menentukan nah ini kemudian tujuan dari pengumpulan data ini tentunya untuk memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan pasien menentukan diagnosa atau masalah keperawatan berikutnya adalah menilai keadaan kesehatan klien kita dan membuat keputusan yang tepat jadi maaf jangan sampai keliru dalam menegakkan diagnosa apakah ada ada saya kira ya jadi malpraktek itu tidak hanya terjadi pada dokter termasuk pada perawat jadi kalau Anda mengumpulkan datanya keliru kemudian kolaboratif dengan dokter pemberiannya nanti keliru berefek panjang jadi hati-hati menentukan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya artinya menentukan tindakan apa yang tepat untuk pasien kita karakteristik data harus lengkap ya tadi akurat terpercaya nyata tidak bohong tidak ngarang maaf ada ada aja nih ya yang mahasiswa harusnya lagi senang-senangnya melakukan tindakan atau pengkajian assessment tapi ada ya ada yang diminta untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah karena mungkin capek dan lain-lain sehingga dia mengarang ini bahaya sekali padahal aslinya itu pasien hipertensi tapi dia bilang tekanan darahnya normal dan itu untuk menjadi data perawat melakukan tindakan kalau kondisinya ternyata tetap tinggi untungnya waktu itu perawat curiga kok masih cepat banget ya ini stabil terus akhirnya dicek kembali ternyata 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 masih tinggi ini kan bahaya jadi kita tidak meneruskan pemberian obat misalnya atau monitoringnya juga jadi tidak sesuai karena Anda melakukan melaporkan tensinya normal ternyata tinggi masih nah ini kan bahaya atau mungkin apa dalam memberikan obat yang lain tidak hanya obat terapi mandiri perawat misalnya pasiennya tidak cemas tapi kamu angkat cemas biar ada data jangan ya relevan juga harus sesuai berikutnya sumber data itu berasal dari tadi yang sudah saya sampaikan di awal pasien itu sendiri sebagai data primer atau utama orang terdekat misalnya keluarga atau saudara yang memang mengantar pasien pada saat di rumah sakit catatan klien ada catatan sebelumnya misalnya dia sudah berkali-kali masuk ke rumah sakit tentunya ada data sebelumnya dia sakit apa riwayat penyakit itu kita juga perlu tanyakan penyakit masa lalu penyakit saat ini seperti apa riwayat keluarga konsultasi ya kan hasil konsultasi bisa dengan keluarga ataupun di pasien itu sendiri hasil pemeriksaan diagnostik ataupun penunjang rongsen dan lain-lain catatan medis anggota tim kesehatan lain itu kita bisa tanyakan juga atau perawat lain untuk pustakaan jurnal penelitian kenapa dari kepustakaan bisa menjadi sumber kita tadi bisa menentukan diagnosen dari mana dari SDKI dari nanda atau mungkin anda mendapatkan jurnal untuk terapi pemberian perawatan luka terkini anda ternyata baru mendapatkan sunat terbaru yang meminimalkan adanya bekas luka misalnya dengan terapi lem ini bisa menjadi acuan kita jenis data ada data objektif subjektif kita ulang lagi untuk data objektif ini pengukuran dan pemeriksaan dengan menggunakan standar yang berlaku kita lihat di nanda atas SDKI oh ternyata tadi diagnosa nyeri yang paling banyak diagnosa nyeri apa ya data objektif yang mendukung data subjektif keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien misalnya ada rasa nyeri pusing mual ketakutan kecemasan ketidaktauan data-data yang memang tidak hanya kita lihat saja kemudian kita tahu oh kayaknya dia meringis- meringis nyeri deh tidak selalu ya karena mungkin dia sedang apa gitu misalnya dia nangis ternyata dia sedih belum tentu bisa juga nangisnya nangis jadi kita perlu kaji bagaimana data ucap ungkapan atau keluhan secara langsung yang disampaikan oleh pasien gitu meskipun terlihat juga secara objektif oh iya ya kayaknya dia nyaris sedang memegangin bagian perutnya sambil ringis-ringis sambil ini tapi harus dipastikan bahwa pasien memang betul-betul mengatakan iya saya sakit di perut sakit sekali misalnya anda tambahkan dari hasil pengajian objektifnya nah ada barangkali sudah diajarkan IPPA inspeksi palpasi perkusi auskultasi atau IAPP yang di bagian abdomen atau perut kita inspeksi dulu dilihat ada benjolan apa tidak kalau di dada ada pengembangan dadanya sama apa tidak palpasi kita tekan ada nyeri tekan atau tidak perkusi kita ketuk oh suaranya beda enggak ya harusnya ini sonor misalnya kemudian di auskultasi kita dengarkan ada suara tambahan atau tidak kalau di perut misalnya ada suara bising usus normal atau enggak oh ternyata diare lebih dari normal begitu lah ya gambarannya ketode pengumpulan data ini bisa tadi ya melancara interview observasi pemeriksaan fisik physical assessment dan studi dokumentasi nah wawancara disini kaitannya dengan tanya jawab tentunya ya dengan anamnesa masalah klien bisa menggunakan format dirginia gordon kalau nanti di ibu hamil ada ada format sendiri di perawatan jiwa juga ada sendiri nah ini untuk memperoleh data tadi menjalin hubungan antara perawat dengan klien coba kalau kita dapat data hanya dari perawat lain kita tidak pernah trust menjalin hubungan dengan hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga ketika kita melakukan tindakan kita kan butuh kenal dulu ya makanya perlu ini dilakukan wawancara secara langsung tentunya untuk membantu kalian memperoleh informasi berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah untuk menentukan tujuan juga ya sampai nah ini investigasi lebih lanjut kita sebagai seorang perawat nurse adalah kuncinya komunibisa berkomunikasi yang efektif dan terapetik kita sudah belajar ya tahapan komter itu seperti apa dari orientasi menyapa ya kan perkenalkan nama sampai determinasi berpamitan ya nah kita mengevaluasi masalah perasaan yang dialami kemudian apa yang sudah dilakukan tadi atau pemahaman pasiennya berikan kesempatan bertanya RTL ya cara tindak lanjut bahkan kontrak yang akan datang kontrak berikutnya juga tetap kita lakukan ini komunikasi yang efektif kan tentunya tidak ambigu ya kan jelas yang disampaikan memiliki apa persepsi atau budaya yang sama bahasanya juga sama bisa dipahami oleh kedua pihak tahapan wawancara atau komunikasi ini tentu persiapan dulu pembukaan atau berkenalan atau broad opening ya nah isi tahap kerja sesuai dengan apa yang akan kita lakukan atau kita tanyakan kalau tadi menggunakan gordon panduannya ya dengan itu kemudian tahap termi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara apa saja ini menerima keberadaan klien memberikan kesempatan menyampaikan keluhan nah ini tolong perawat tidak terburu-buru memang pekerjaan saking banyak pasiennya juga mungkin banyak tapi rasa aman dan nyaman bagi klien itu penting rasa dihargai didengarkan kita sudah belajar teknik ya teknik komunikasi terapetikan berarti yang susah itu mempraktikannya ya jadi tolong kita harus bersikap tenang juga sopan penuh perhatian pada klien itu memang butuh belajar bahasanya juga mudah dimengerti ini butuh latihan ya jam terbang tinggi karena mohon maaf yang sudah mau lulus aja sudah kuliah 4 tahun 5 tahun yang enas biasanya kalau yang 3 tahun ini kadang-kadang kalau dari evaluasi reseptor atau CI pemimbing di rumah sakit rata-rata komunikasinya masih kaku katanya masih tekstual masih belum luas jadi seperti kita ngobrol dengan teman saja anggap pasien itu teman kita jadi kita ngobrolnya gak kaku gak terpaku dengan urutan tahapan orientasi sampai terminasi mengalir apa adanya dengan bahasa yang anda ini modifikasi sendiri tidak harus bagaimana kabarnya bu hari ini bagaimana perasaannya hari ini tidak harus seperti itu intinya menanyakan kabar menanyakan perasaan kemudian keluhan apa bu inggang dikeluhakan gitu jadi tolong nanti anda latihan atau apa ya maksudnya latih lagi supaya lebih ini lebih luas lebih bisa dipahami jangan terpaku SOP atau standar operasional prosedur ini terus rata-rata begitu masukannya tidak bersifat menggurui atau ngajari jadi kadang klien itu hanya ingin didengarkan kalau ada masalah misalnya dia curhat terus kita menasehati itu kadang-kadang tidak selamua orang bisa menerima kita menjadi pendengar yang baik jika memang perlu memberikan saran dan bisa diterima ya alhamdulillah misalnya kliennya mengeluh apa ya tidak bisa tidur itu kita memberikan tindakannya dengan apa misalnya membantu ini bu misalnya mendengarkan musik yang disukai atau mendengarkan murotal supaya lebih tenang gitu ya bisa tidur ini atau mungkin dia punya masalah pribadi yang ingin didengarkan saja tidak perlu digurui alhamdulillah sehati oke memperhatikan pesan yang disampaikan baik kita lanjut lagi ya mengurangi hambatan-hambatan nah posisi duduk hambatan termasuk hambatan komunikasi apa dari bahasa tadi ya salah satunya lingkungan sekitar juga sehingga komunikasinya tidak efektif jadi tidak fokus posisi duduk juga harus sesuai berhadapan tidak menyamping jaraknya tepat tidak terlalu dekat juga sesuai cara duduknya juga tidak disilangkan kakinya atau diangkat maaf ya tangannya juga tidak disilang ke depan menghindari interupsi biasanya lagi asik ngomong di diinterup ya di apa dengan tiba-tiba nyeletuk apa gitu sehingga membuyarkan dan tidak jadi pasiennya tidak nyaman mendengarkan penuh dengan perasaan memberikan kesempatan istirahat kepada pasien jadi biarkan berikan kesempatan jangan diganggu terus ya mentang-mentang ini lagi pengkajian senang digaji terus tidak ada kesempatan istirahat kecuali kalau pasiennya emang sudah lama dia suka cerita terus kita boleh mohon maaf misalnya untuk berikan mengakhiri search beda dengan interupsi tadi ya hambatan wawancara ini yang dari faktor internal dan eksternal kalau kita lihat dari internal dulu ada pandangan atau pendapat yang berbeda antara klien dengan perawat tadi contohnya dari pola ini pola makan saja dari pola makan dia kekeh untuk tidak mengkonsumsi banyak protein tidak boleh amis-amis kita kekeh jadi membuat nanti ada gap saja antara perawat dengan pasien jadi tidak tidak apa ya untuk tindakan berikutnya jadi tidak nyaman penampilan pasien berbeda nah ini jadi kalian cemas tambah cemas malah ini nyari atau kondisinya menurun ini juga menjadi hambatan kita mau kan tidak kondisinya jadi menurun tambah penurunan kesedaran tidak ingin mendengar sesuatu apapun yang kita sampaikan ini jadi hambatan kita mau penyuluhan kesehatan tapi rasanya tidak mau dengar apapun lain tidak senang dengan perawat kalau sudah tidak senang tidak senang misalnya tidak mau senyum perawatnya atau sebaliknya ilfil duluan perawat sudah menjustifikasi aduh ini pasiennya rewel jadinya tidak sudah ada gap ada jarak antara perawat sama pasien tidak fokus juga karena banyak pekerjaan mungkin perawat sedang merencanakan pertanyaan selanjutnya jadi tidak fokus mendengarkan tapi habis ini saya mau menanyakan apa ya karena tadi runtutannya mungkin belum hafal tidak terkonsep belum siap dari perawatnya sehingga dia mikir atau mau nanyain apa lagi ya perawat merasa terburu-buru dan gelisah tadi yang gelisah bukan pasiennya tapi perawatnya mungkin ada masalah atau mau rapat segera rapat ditunggu dan seterusnya yang terburu-buru dari eksternal tentunya ada suara lingkungan gaduh TV radio seru banget ini akan mengganggu kita sedang ngomong ternyata maaf ada yang lagi perbaikan gedung sebelah atau TV nya kencang sekali kurangnya privasi jadi dalam satu ruangan misalnya ada lebih dari tiga pasien tanpa ada skat itu kan mau ngomong mau ceripnya juga tidak bebas kan karena mungkin bisa didengarkan oleh klien atau keluarga yang lain ruangan tidak memadai jadi kecil sempit panas misalnya kan jadi tidak nyaman interupsi atau pertanyaan dari perawat lain bagi asik-asiknya diskusi tiba-tiba ada keluarga atau perawat yang datang ke situ berikutnya adalah observasi mengamati perilaku dan keadaan pengen menggunakan penglihatan atau melalui rabaan sentuhan pendengaran kita bisa ngecek kalau melihat terlihat menahan nyeri kemudian untuk rabaan kita tekan ternyata ada sakit sekali itu berarti dengan sentuhan atau rabaan pasien sudah nyeri tekan kemudian mendengar mendengar mungkin pasiennya gigil nah gitu ya atau pasiennya kalau menahan nyeri bisa juga dia merintih kesakitan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi klien ini ya observasi tadi mendukung tidak hanya dari data subjektif hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi apa tidak selalu dijelaskan secara terinci apabila meningkatkan kecemasan jadi ibu ini hasil tensinya alhamdulillah normal ya bu sekian sama sekian suhunya bu ini tinggi sekali padahal ya tinggi misalnya tensinya tinggi tapi kita nakut-nakutin paset hasilnya tinggi sekali bu malah tambah cemas pasiennya ini tolong tidak secara terperinci karena ini ini itu justru akan membuat pasien tambah tadi anseta ketakutan yang berlebihan bisa-bisa tidak bisa tidur gara-gara perawatnya menyangkut aspek fisik mental sosial spiritual hasilnya tentunya harus ditulis atau didokumentasi nah analisa data kita tentunya menganalisis data untuk menentukan data fokus diagnosa keperawatan yang tepat ini kalau secara pengertiannya tadi ya bisa dilihat sendiri pengembangan daya berfikir dan penalaran yang dipanggil latar belakang kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep teori dan prinsip kita lihat dengan teorinya dari penegakan diagnosa keperawatan tadi untuk menentukan masalah keperawatan atau kesehatan pasien cara analis data validasi data teliti kembali data yang telah terkumpul aduh ini kurang berarti saya harus mengkaji lagi mengelompakkan data berdasarkan kebutuhan biologi psikologi sosial spiritual karena nanti diaklusannya juga akan berbeda masalah fisik masalah psikologis masalah bersosialisasi dia mungkin mengalami gangguan interaksi sosial atau spiritual mungkin dalam hal beribadah atau kepercayaan terus membandingkan dengan standar yang ada di buku panduan kita kemudian membuat kesimpulan tentang masalah perawatan yang sudah ditamukan nah prioritas masalah kita kemarin sudah belajar di rarki maslo kebutuhan fisiologis yang utama yang paling bahwa aman aman nyaman cinta memiliki harga diri aktualisasi diri cuma ya kemarin sudah kita bahas teori ini sepertinya zaman sekarang itu tidak kurang berlaku ya karena tidak bisa kita di tingkat-tingkatin dari ini terus tercapai dulu baru yang berikutnya ini bisa secara bersamaan jangan lupa didokumentasikan orang nas hasil tindakan yang kita lakukan harus ditulis tulislah apa yang anda kerjakan dan kerjakan apa yang anda tulis terima kasih semoga bermanfaat ya teman-teman sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya silahkan nanti bisa mengisi kuis yang sudah tersedia baik saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau banyak kehilafah atau kata yang tidak berkenan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati